Nah awak lah sama rumah sakit surang, eh mantap mah Pel lah sudah ngapel lah kok Awak sakit, awak memang pel lah sakit Awak memang bawa rumah kain pel dulu di rumah Mantap, udah pel, 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 selain lah eh Pel, itu lagi sapu, sapu, kalau dibasih pel lah eh Inilah video rekaman orang tua pasien Usai selesai membersihkan cairan muntah anaknya Di Puskesmas Talu, selasa malam 25 Juni kemarin Video ini viral di media sosial Usai diposting keluarga pasien di akun Instagramnya Dalam rekaman video itu terdengar keluarga pasien yang merekam Mengatakan mereka terpaksa membersihkan lantai ruangan Puskesmas Yang terkena cairan muntah anaknya saat berobat di Puskesmas tersebut Bahkan terpaksa menjemput kain pel ke rumah Karena di Puskesmas tidak tersedia kain pel Sontak video ini menuai berbagai kecaman netizen Bagaimana tidak, tindakan tersebut nilai tidak elok dilakukan oleh petugas yang digaji untuk melayani masyarakat Terlebih seperti yang diketahui, pelayanan kesehatan terutama Puskesmas telah lama menjadi sorotan Mulai dari ketidakramahan dan pelayanan lainnya yang dinilai masih jauh dari harapan Saat dikonfirmasi orang tua pasien Junedi Saputra membenarkan kejadian itu Ia terpaksa membersihkan lantai Puskesmas tersebut karena kata-kata dari perawat Puskesmas yang menyudutkannya Lantaran membiarkan anaknya muntah di lantai dan kenapa tidak dibawa ke WC Itu kan mau dipiksa sama dokter Tapi anak itu masih takut atau gimana saya tidak tahu kan Jadi anak itu muntah-muntah Muntah-muntah kan berserakanlah di ruangan di rumah sakit itu Jadi pas muntah-muntah jadi ada salah satu perawat Ngomong gitu kan Ini kenapa muntahnya tidak dibawa langsung buang ke WC kan Ini berserakan di sini kan gitu kata-kata Jadi saya tersindut dengan kata-katanya gitu kan Jadi saya berinisiatif biarlah saya bantu Membuang-membuang muntah anak saya itu kan Saya bantunya Jadi saat adanya selalu dicarinya sapu Atau sebuah sapu dan sebuah skop air gitu kan Jadi diperintahkan kepada saya Disuruh saya menarik arah ke luar rumah sakit Atau tarik arah ke WC gitu Itu awalnya Itu kempelnya itu Saya membuat dijemput rumah Karena dia itu tidak ada Menyediakan kempel gitu Tidak ada di rumah sakit itu Rusan CS itu jawabannya Jadi dia jawabannya itu Tidak ada solusi gitu Jadi saya cari solusi sendiri Saya suruh adik kantong saya Mencari kempel ke rumah Sama balik pulang Jadi diambil kempel sama desa Saya yang pel semuanya Sementara itu Kepala Puskesmas Talu kecopatan Talamau Rafki Justru membantah adanya Petugas Puskesmas Menyuruh keluarga pasien Membersihkan lantai ruangan Puskesmas Ia berdali Hanya inisiatif dari keluarga pasien sendiri Tiba-tiba dalam masa Okservasi Anak tersebut muntah Anak tersebut muntah Jadi yang Keluarga pasien Maksudnya disini Karena anaknya muntah Keluarga pasien Menanyakan kepada perawat tersebut Kain pel Jadi Kan perawat Mencari-cari kain pel Karena kain pel Mereka jawab Kain pel ada Cuma lagi Itu disimpan oleh Kredit Servis Karena kan kami Membersihkan Kami cuma membersihkan Klinik Servis Kan suku Masuk klinik Servis Baru dibersihkan Bukan seperti Ketika ada Cairan muntah Ataupun darah Langsung dibersih Enggak Karena Puskesmas Klinik Servis Membersihkan pagi Jadi Ada jadwal nanti Yang akan Membersihkan tersebut Dan itu pun Bukan tugas pasien Sebenarnya Dan ketika Malam keluarga pasien Ini menelpon saya Saya katakan Kenapa dibersihkan Bukankah itu Bukan tugas kalian Yang membersihkan Sudah ada Petugas yang Untuk membersihkan Muntah tersebut Iya inisiatif kami Karena itu memang Keluarga kami Kata kakak Yang menelpon saya Bukan disuruh ya Bukan disuruh Keluarga pasien Berharap Kejadian tersebut Tidak terulang Serta Petugas di Puskesmas Bisa memberikan Pelayanan maksimal Kepada Masyarakat Dari Kabupaten Pasoman Barat Si Elsa Putra Padang TV Terima kasih Terima kasih